selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara menginstall atau menghapus aplikasi memu player atau emulator memu player yang ada di laptop atau komputer kalian guys nah di video sebelumnya kan kotor udah ngajarin cara-caranya cara install cara menggunakan dan sekarang cara menginstall atau menghapusnya guys nah langsung aja yuk ke cara yang pertama kalian harus close atau tutup aplikasi memu playernya misalnya kalian lagi buka aplikasi memu playernya kalian tinggal close aja nah jika sudah kosong seperti ini kalian klik di bagian pojok kiri bawah sini di bagian start kalian klik setelah itu kalian cari memu kalian ketikan memu nah seperti ini memu jika sudah kalian klik kanan pada multi memu ini guys kalian klik kanan setelah itu kalian klik uninstall nah nanti kalian akan diarahkan ke sini guys ke bagian program and future nah bang punya ku kok nggak ada kayak punya nya abang nggak ada klik kanan uninstall gimana bang caranya bang nah misalnya punya kalian nggak ada kalian nggak ada uninstall kayak punya call tutorial ini nah ini kan ada uninstall nya kalau punya yang kalian nggak ada kalian tinggal cari di bagian start kalian klik start setelah itu kalian ketikan control panel nah kayak gini control panel nah ini kalian klik di bagian control panel Nah setelah itu bakalan muncul seperti ini kalian klik di bagian program guys Nah di bagian program ini kalian klik di bagian bawahnya uninstall a program yang bawahnya ini guys kalian klik nah nanti bakalan terarahkan seperti ini sama seperti tadi guys nah setelah itu kalian tinggal cari aplikasi yang namanya memu kalian tinggal cari A, B, C, D, E, F, G nah ini M, memu kalian tinggal klik memu setelah itu kalian uninstall yang ini guys klik uninstall yang atas ini setelah itu kalian klik yes jika muncul kayak notifikasi gitu nah nanti bakalan muncul seperti ini memu, urisen, bla 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 ini kalian langsung aja klik submit and uninstall nah setelah itu kalian tinggal tunggu sampai proses uninstallnya selesai guys nah setelah itu kalian klik finish guys tadi kalau tutorial lupa ngomong ada tulisannya klik finish kalian tinggal klik yang warnanya ijo tadi klik finish nah nanti kalian tinggal close kalau misalnya ada browser kayak gini memu play we sorry to see you go oke kita tinggal close dan kalian bisa lihat disini sudah gak ada memu player lagi atau memu play lagi udah gak ada ya memu kita coba close yang ini dan kita coba lihat di bagian desktop atau tampilan pertama komputer kita ini udah gak ada memu player tadi kan ada kita coba cek di bagian start ini sudah gak ada memu lagi dan kayak gitu guys cara menginstall atau menghapus aplikasi memu play yang ada di laptop atau komputer kita guys dan jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung kalian bisa komentar di bawah kok see you in the next video bye bye